Iblis Sungai Telaga Jilid 13. Hanya sekelebatan saja, maka mengucurlah darah dari tangannya Goubeng, sebab tanpa daya lagi dia terlambat sebuah jeriji tangannya hingga jeriji itu dapat kutung. Mendapat hasil itu semangat nonatan berkobar, hanya di saat ia hendak menyusuli Leng Bin Hud dengan lain serangan untuk membuatnya mati daya, tiba-tiba ada sambaran angin di belakangnya. Ia tahu itulah tikamannya Hian Ho yang mau menghajar dirinya sambil menolong si pendeta. Dengan cepat ia berkelit ke kiri. Hian Ho menyerang dengan jurus hujan lebat dan taufan, ujung pedangnya menabas ke bahulauan. Waktu serangannya itu yang mirip pembokongan gagal karena si nona berkelit, tak menanti sesaat, ia lantas menyusuli dengan satu serangan tangan kosong. Tangan jahat, angin yang mendahulunya menyambar ke muka lawan yang lagi berkelit itu. Bukan main kagetnya Tan Hong, ia baru saja lolos dari ancaman pedang maut itu, kakinya pun baru saja diletaki, maka kali ini ia tak dapat lolos lagi. Ia kurang cepat, pukulan angin itu walaupun kurang telak mengenai sasaran telah membuat ia terhuyung-huyung, tubuhnya limbung sesudah delapan tindak baru dapat ia berdiri diam. Selain kaget dan iri, ia pun merasakan darahnya bergolak pada seluruh tubuhnya. Hian Ho chian jin tertawa berkah-kahkan. Nah, budak bau katanya mengejek, sekarang baru kau ketahui lihainya tangan mautku. Jika kau masih mebandel dan tak sudi menyerahkan kitab pedang itu padaku, akan aku bikin darahmu berhamburan di sini diam-diam. Tan Hong mencoba menenangkan hatinya dan mengerahkan tenaganya, berbareng dengan itu ia melirik lawannya. Ia membungkam, tapi sinar matanya menyatakan kegusarannya. Hanya sejenak saja setelah itu ia sudah melompat maju menyerang kepada si imam. Sementara itu Leng Bin Hud sempat mengobati tangannya, membuat darahnya berhenti mengalir keluar. Ketika itu wajahnya merah padam saking mendongkol dan gusar. Ketika si nona berlompat menerjang si imam, dia melihat satu kesempatan yang baik sekali. Dia memang dapat bersiap sembi barang waktu. Demikianlah secara tiba-tiba dia menyerang si nona. Untuk itu dia melompat maju dan serangannya dilakukan selagi nona itu hampir menaruh kaki ke tanah. Dia menggunakan pukulan siantian bukek hyakang. Sasarannya adalah punggung lawan yang dibencinya itu. Senjata tanhang dan senjata hyanho beradu dengan keras. Itu karena ketika si nona menghajar, si imam telah bersiap-siap dan berhasil menangkis dengan tepat. Setelah bentrokan, tubuh si nona kontan turun ke tanah. Saat itu, ia terkejut sekali karena merasakan sambaran hawa dingin mirip es merangsang seluruh tubuhnya. Tak sempat ia berdaya pula. Serangan hawa dingin meresap masuk ke dalam tubuhnya dan menyerang ulu hatinya, seketika ia roboh pingsan. Serangan itu di detik pertama membuat gemetar dan menggigil seluruh tubuhnya, terus ia jatuh dan tak berkutik lagi. Selekasnya orang roboh, Leng Bin Hut melompat ke dada si nona untuk berjongkok di sisinya, guna mengulur kedua belah tangan dan merogoh ke dalam sakunya hingga di detik lain kitab pedang Sam Chai Kiam sudah berada di dalam genggamannya. Saking girangnya, gaubeng tertawa terbahak-bahak, hanya belum lagi tawanya itu berhenti, ia dikejutkan dengan berkelebatnya satu bayangan tubuh manusia. Ketika ia menoleh, ia melihat berdiri lima kaki di sampingnya itu seorang anak muda yang tampangnya tampan dan gagah, yang di punggungnya menggembol sebuah pedang. Melihat si anak muda, Leng Bin Hut mendiri tercengang. Hian Ho si imam juga sama herannya seperti si pendeta. Sebab mereka sama-sama mengenalinya sebagai Tio Yit Hiong muridnya Teg Tio Siong Jin. Selekasnya mereka sadar dan mengeluarkan seruan tertahan oh mereka memandang satu dengan lain lalu kemudian mereka mengawasi pula anak muda itu. Habis mengawasi tajam kepada dua orang dari kalangan suci itu, Yit Hiong lantas menegur, apakah kitabnya Tan Hang kalian yang ambil apakah anehnya mengambil kitab pedang itu sahut Leng Bin Hut tawar. Jiwamu juga hari ini kurampah Sian Ho mengawasi sangat tajam, terus mementak, disinilah musuh-musuh saling bertemu. Maka itu sakit hati ini ingin aku bayar dengan jiwamu. Terpaksa, Yit Hiong jadi naik darah, mukanya menjadi merah. Jadi kalian tidak mau memberitahukan padaku siapa yang merampas kitab pedang katanya Bengis, mari, jangan kalian mengharap akan dapat meninggalkan tempat ini dengan masih hidup segar bugar. Dengan begitu juga akan bereslah segala urusan dengan kalian. Nah, kalian berdua majulah dengan berbareng sambil menantang itu, si anak muda juga sudah lantas menghunus pedangnya untuk bersedia menyambut serangan. Dengan begitu juga ia telah memberikan kesempatan kepada imam dan pendepa itu untuk maju bersama. Untuk sejenak Hian Ho dan Leng Bin Hood bersangsi. Sama-sama mereka merasa jering atau segan, karena mereka berdua, masing-masing pernah lolos dari ancaman pedangnya anak muda yang pemurah itu. Mereka berdua tidak lekas angkat kaki karena mereka pikir inilah kesempatan yang paling baik buat mereka bekerja sama menyerang pemuda itu. Dua lawan satu. Mustahil mereka kalah. Maka mereka melengah sedetik, lantas mereka saling lirik dan mengedipi mata, menyusul mana keduanya maju sambil mengangkat senjatanya masing-masing. Satu pedang cengkong kiam, satu tongkat rotan coa teang tung. Dengan sama-sama menggunakan jurus silat yang istimewa, mereka menyerang dengan berbareng. Dengan ilmu pedang hiaidun taat kua kiam, it hiong melayani dua musuh. Ia berlaku gesit dan waspada, awas mata, jeli telinga dan cepat tangan kaki. Ia pun menggunakan ilmu silat haing liong hok mokun di saat yang perlu. Maka di situ sering terdengar senjata-senjata beradu, tubuh-tubuh. Berkelit dan berlompatan, bahkan ada yang terpental jauh. Bertiga, atau lebih tepat disebut berdua, sebab satu dikeroyok dua orang, mereka mengadu kepandayan atau jiwa. Sementara itu dengan sendirinya pengalaman dari et hiong mengenai ilmu silat hiaidun taat kua kiam membuatnya bertambah maju. Dengan demikian dengan mudah ia sanggup menghadapi pengepungan itu, apalagi ia dibantu oleh pedang mestikanya serta ilmu ringan tubuh lompatan tangga mega hingga secara umum ia berada di atas angin. Pertempuran itu berjalan dengan seru, jurus-jurus habis dengan cepat, hingga dilain saat seratus jurus telah dilewati. Selama itu rithiong tetap gagah, pengaruh darah belut emas telah banyak membantunya. Ia menjadi kuat dan ulet serta dapat bertahan lama tanpa mudah letih. Walaupun demikian sesudah melewati banyak jurus itu, ia menjadi berpikir juga. Tak dapat ia lama-lama berkelahi secara demikian. Kedua musuhnya bukan orang sembarangan, lama-lama ia bisa kalah tenaga. Dua-duanya, Leng Bin Hood dan Hian Ho Chin Chin menggunakan seluruh kepandayanya, mereka juga hendak merebut kemenangan untuk memuaskan hati mereka. Tengah mereka bertempur seru itu, mendadak Leng Bin Hood kena di kakinya sehingga ia kaget sekali, justru ia sedikit lalai sehingga ujung senjatanya yang istimewa kena terbabat pedang kenghang kiam hingga ujungnya kutung sedikit. Ia mundur satu tindak untuk melihat senjatanya, habis mana mendadak ia melompat maju sambil membalas menyerang menjambak tangan si anak muda. Ia dapat merangsak sebab di lain pihak, Hian Ho juga sedang menyerang lawannya itu. It Hiong dapat menerka maksud kedua lawannya itu. Ia tidak takut bahkan hatinya tak gentar. Ia tetap berlaku tenang. Ia juga menantikan waktunya yang baik. Waktu ia dijambak itu, ia memapaki dengan tebasan pedangnya. Ketangan lawan. Leng Bin Hood terkejut, sampai ia menarik pulang tangannya guna menyelamatkannya dari ancaman kutung. Pertempuran berlangsung terus. Hian Ho selalu menyerang secara berbahaya. Leng Bin Hood mengikuti jejak kawannya itu. Di pihak lain Et Hiong tetap waspada dan gesit, ia tetap melayani dengan seksama. Satu kali Gong Beng kaget bukan main. Itulah sebab pedang lawan menyambar lengan kanannya disebabkan ia ayal sedikit. Hektometer Et Hiong memperdengarkan ejekan, lalu terus ia mengulangi serangan mautnya. Sambut pedangku demikian ia bentak Hian Ho. Imam itu terperanjat jari kepada pedang mestika itu, ia lompat mundur dua tindak, tetapi ia mundur bukannya buat menyingkir jauh. Dari samping ia lantas membalas menyerang pula. Mulanya dengan Im Set Chiang, terus dengan tikaman pedangnya ke arah bahaw lawan. Et Hiong melihat ancaman itu, ia berkelit ke kiri, pedangnya dipakai melindungi diri. Selekasnya kaki kirinya menginjak tanah, kaki kanannya diangkat naik melayang ke punggung lawan. Semua gerakan dilakukan dengan sangat cepat. Lagi-lagi Hian Ho lompat mundur. Kembali ia gagal. Syukur ia masih cukup cepat, maka ia selamat dari tendangan maut itu. Ayal sedikit saja berarti ia bakal terluka. Sementara itu Tan Hang sadar sendirinya walaupun perlahan. Segera ia melihat bagaimana kedua pendeta dan imam itu tengah mengepungi Hiong dan mereka itu tengah berkelahi mati-matian. Kapan ia melihat si anak muda, bagaimana manisnya ia merasa, hingga dalam detik itu ia lupakan nyari pada bahunya, mendadak ia berjingkrak bangun. Ia terhuyung dua kali sebelum ia dapat berdiri tetap. Oh adik Hiong, kau datang serunya dengan nafas memburu. It Hiong tengah berkelahi, akan tetapi mendengar suara si nona yang ia kenali, ia toh melirik, hingga ia mendapati nona itu berada sejauh dua tombak lebih dari mereka bertiga. Siapakah yang mencuri kitab itu tanyanya kepada si nona itu? Ditanya tentang kitab itu, Tan Hang sadar dan terkejut, tangannya lantas merabah ke dadanya, hingga kesudahannya ia menjadi terkejut sekali. Kitab itu sudah lenyap. Untuk sedetik ia terdiam. Tadi aku dirobohkan hingga pingsan oleh pukulan dingin Sam Im Chi yang si keledia botak Leng Bin Hood katanya memberi keterangan. Karena setian lama aku tak sadarkan diri, tak tahu aku kitab itu ada di tangan siapa, ia terus mengawasi pendeta dan imam itu, untuk meneruskan berkata, mestinya satu di antara mereka berdua ini yang merampas kitab itu. Adik Hiong bereskanlah mereka berdua, jangan kasih ada yang lolos selama bicara dengan si nona, dua kali Hiong mesti meloloskan diri dari serangan berbahaya lawannya. Hal itu membuat ia terkejut sekali hingga berbareng ia pun berpikir keras. Demikian pikirnya, aku Tiong Hiong mesti berhasil merampas kitab ilmu pedang guruku. Kenapa aku mesti melayani mereka berkelahi lama? Itu berarti aku membuang-buang waktu yang berharga. Bagaimana kalau mereka berlaku licik dan kabur? Mendadak. Setelah ingat itu, I Tiong sudah lantas menyerang dengan hebat. Semangatnya seperti terbangun secara mendadak. Ia menyerang dengan pelebadi jurus silat pedangnya yang semuanya terdiri dari 72 jurus. Ia mendesak dan menyerang secara bertuli-tuli. Segera juga Leng Bin Hood menjadi reput sekali, bahkan peluhnya lantas bercucuran, dengan sendirinya ia merasa jari dan memikirkan care untuk angkat kaki dan ia merasa menyesal kesempatan untuk itu belum tiba. Terpaksa ia mesti bersabar sambil terus waspada. Akhirnya datang juga saat yang dinantikannya itu. Yaitu saat Hian Ho Chin Jing mencecar si anak muda dan I Tiong mesti melayaninya. Hian Ho menikam selagi si anak muda sedang menghadapi si pendeta. Pengah I Tiong menangkis, si imam Leng Bin Hood mendadak menyerang secara hebat yaitu tongkat rotannya bagaikan diterbangkan kepada lawannya. Di lain pihak, dia memutar tubuhnya buat kabur dari sana. I Tiong repot memelah diri dari serangan imam dan pendeta itu, maka ketika ia melihat si pendeta meninggalkannya kabur, namun ia tidak mau mengerti, lantas ia lompat lari sambil berseru, kepala gundul. Hendak lari kemana kau gow beng mendengar suara orang ia menjadi bingung. Itu artinya orang telah mengejarnya. Ia cuma tahu lari buat menjauhkan diri. Ia tidak ingat ia bakal melewati Tan Hang yang sedang menderita. Hanya beberapa tindak dari si Nona mendadak ada bayangan sesuatu yang menyambarnya. Kiranya itulah tongkat San Ho Pang dari Nona Tan. Leng Bin Hood bertangan kosong, karena senjatanya telah ia lempar dan tak sempat diambil lagi. Sekarang ia mendapat. Serangan tiba-tiba, terpaksa ia menggerakkan kedua tangannya guna melindungi dadanya sedang tubuhnya ditegakkan dibiarkannya dadanya itu. Ia terus menjatuhkan diri untuk terus lompat melenting. Karena itulah tipu menjatuhkan diri buat menyikir dari serangan maut. Baru ia lolos dari serangan itu, serangan susulan sudah tiba, kali ini yang mengancamnya adalah pedang Keng Hang Kiam, bukan main kagetnya dia. Walaupun ia coba berkelit namun pedang Toh menancap di bahunya. Ia kaget dan kesakitan, sampai roboh berguling. Ia merasa bahwa ia sukar buat lolos namun ia tak mau menyerah, tak sudi ia mengembalikan kitab pedang orang. Ia keluarkan kitab itu lalu dengan seluruh tenaganya ia lemparkan kepada Hian Ho sambil berseru lemah, Toh Heng sambut. Ingatlah tolong balaskan sakit hatiku ini habis berkata begitu, ia tidak menanti suaranya berhenti, ia menotok dirinya sendiri guna menghentikan darahnya keluar terus. Sesudah itu ia menubruk Rit Hiong, kedua tangannya dipiting. Maksudnya ialah menerkam si anak muda guna mati bersama supaya Hian Ho sempat kabur. Si imam berhasil menyambut kitab itu terus memutar tubuhnya dan lari. Tan Hang melihat orang hendak lari, ia lompat menyusul hendak mencegah, tapi ia disambut serangan Hian Ho. Ia sedang terluka, maka begitu ia dipapaki dengan serangan Im Sets yang beberapa kali, ia pun roboh tanpa berdaya. It Hiong melihat kitab dilemparkan si pendekat kepada si imam, ia hendak pergi menyusul imam itu, namun mendadak Leng Bin Hood lompat menerkamnya. Maut tak mau ia mesti membela diri dan caranya ialah dengan memapaki serangan. Ia pun gusar menyaksikan perbuatan pengecut dari pendekta itu. Maka waktu ia menggerakkan kenghang kiam, goreng roboh tanpa berdaya, tubuhnya terkulai tak berkutik pula. Sementara itu si anak muda telah menyanyiakan waktu. Ketika itu Tan Hong sudah roboh dan Hian Ho sudah kabur, bahkan imam itu lari luar biasa cepatnya, sehingga sudah tak nampak bayangannya. Rupanya dia kabur ke tempat yang lebat di mana dia menyingkir dan menyembunyikan diri. Dalam keadaan seperti itu, It Hiong mengeluarkan suara nyaring guna melegakan hatinya kemudian sesudah memasuki pedang ke dalam sarung, ia bertindak menghampiri Tan Hong. Nona itu sudah dapat duduk, ia tengah beristirahat. Lukanya parah tapi hanya dibahu sehingga dapatlah ia bertahan. Mungkin dalam waktu beberapa hari ia akan sembuh kembali. Ia melihat si anak muda bertindak ke arahnya. Ia terperanjat cukup heran dan bingung dalam hati. Di lain pihak ia menyesal sekali, kitab si anak muda tak dapat dilindungi. Karena nyair mukanya jadi suaram. Ia pun berduka bareng malu sendirinya. Mulanya It Hiong sangat gelusar terhadap Nona ini yang telah mencuri kitab pedangnya itu, kemudian hawa amarahnya reda sesudah ia membaca suratnya si Nona yang ditinggalkan untuknya. Sebab Tan Hong mencuri kitab pedang bukan untuk dimiliki, melainkan guna memancing kedatangannya ke Pulau Hakkengco. Ia dapat memaklumi perasaan hati si Nona. Kembali ia menghadapi libatan asmara, Nona itu jadi dapat dimaafkan karena dia mencuri saking terpaksa. Tan Hong mengulangi perbuatannya Teng Hiang mencuri kitab di Peinia. Teng Hiang pun berbuat karena dorongan asmara. Sedangkan tadi Nona tanroboh di tangan Hian Ho sebab dia hendak merintangi kaburnya si imam itu. Setelah datang dekat pada si Nona dan Mati mereka saling mengawasi. Hatinya It Hiong menjadi lebih berubah lagi. Sinar Mati Nona itu sangat lunak dan mendatangkan rasa kasihan. Hingga di saat itu, entah kemana sudah perginya hawa amarahnya. Tan Hong tanyanya, apakah lu kamu parah Nona itu berlega hati mendengar suara orang halus dan wajahnya pun tenang. Ia lantas mengasih tampang payah, sambil menghela nafas, ia menjawab tak langsung, semuanya salahku, aku bersandiwara tapi kesudahannya menjadi kenyataan, aku menyebabkan hilangnya kitab pedangmu. Buat itu sudah wajar kalau darahku terciprat di sini, kata-kata itu makin melunaki hatinya si anak muda. Kau terluka apamu tanyanya. Kau dapat bangun dan berjalan tidak? Tidak baik kau mendeprok saja di tengah jalan seperti ini. Kau setujukah kalau aku membawa kau ke rumah penginapan di mana kau dapat merawat dirimu bukan main girangnya Tan Hong, tapi dia berpura-pura. Kau baik sekali, katanya tapi baiknya kau lekas menyusul si imam itu untuk merampas pulang kitab pedangmu, supaya hatimu menjadi tentram. Iteong memperlihatkan tampang sungguh-sungguh, alisnya bergerak bangun. Apakah kau sangka Tio Iteong seorang tak berbudi bilangnya? Buat kepentinganku kau roboh terluka, mana dapat aku membiarkan saja dirimu? Buat merampas kitab pedang itu, tak usah kita terburu-buru, nah mari kau bangun. Si anak muda mengulurkan tangannya yang kanan buat membantu orang berdiri namun belum apa-apa ia sudah menarik tangannya dengan cepat. Melihat begitu, diam-diam Tan Hong gerang dalam hati. Ikan itu sudah makan umpan. Ia lantas bersandiwara terus, kecuali berpura nyeri, ia pun membawa lagak sukar bangun berdiri. Sia-sia saja ia menggerakkan kedua tangannya membuat kakinya beridiri. Ia terhuyung dua tindak dan mulutnya menjerit aduh terus tangannya menyambar si anak muda guna berpegangan pada bahunya, hingga di lain saat ia sudah bergelendot pada tubuh pemuda itu. Mukanya si anak muda jadi merah, dia jengah sekali. Selakanya buat dia, tidak berani dia menolak tubuh orang karena dia tak tega, dia malu sendirinya, dia likat. Terpaksa dia diam saja, pikirannya pak keruan rasa. Ketika itu angin halus datang berhembus. Adik Hiong, kau kenapakah tanya Tan Hong hampir berbisik? Bukankah tadi kau hendak membawa aku ke tempat penginapan supaya aku bisa merawat diri di sana? Nahit Hiong tidak lantas menjawab, ia justru berpikir, dia adalah orang kengcu yang terkenal kejam. Bagaimana aku dapat bersahabat dengannya? Pula di siang hari bolong seperti ini, mana dapat aku bersama-sama dengannya? Bagaimana kata orang jika aku harus memayangnya begitu rupa? Menyesal tadi aku telah ketelepasan kata, bagaimana sekarang aku harus menjawabnya? Mana dapat aku menarik pulang kataku sesudah berdiam sebentar itu, otak It Hiong tak sepepat semula. Ia dapat mengambil keputusan tidak menghiraukan. Cintanya Nona itu. Tinggal janjinya untuk membawanya ke tempat penginapan, bagaimana? Ini sulit, maka akhirnya ia pikir terpaksa mesti lekas membawa Nona itu pergi dari situ. Di saat ia hendak berangkat, tiba-tiba ia ingat Hosinong, obat mujarab itu. Bukankah lebih baik aku berikan dia obat itu supaya aku tak usah memayangnya pikirnya? Hanya sejenak pemuda itu berpikir, lantas ia mengambil keputusannya. Ia lalu melepaskan tangan Nona yang memegangnya. Tan Hang melengat, ia menatap muka si anak muda. Kemudian ia berkata sambil menangis, Tan Hang adalah budak hinagina, tak pantas ia berjalan bersama-sama seorang pemuda terhormat. Karena itu baiklah, aku akan jalan sendiri perlahan-lahan, tak perdulian dia kata aku terjatuh. Benar-benar Nona ini berjalan, tapi baru dua tindak ia sudah berpura-pura terhuyung terus ia jatuh mendeprok. It Hiong terkejut, sambil menjerit tertahan ia menubruk untuk mengangkatnya bangun. Dasar kau, katanya. Tan Hang bersandiwara terus, ia tidak menoleh kepada si anak muda tapi air matanya meleleh turun di kedua belah pipinya, ia menangis sesegukan perlahan. It Hiong bingung, ia dipengaruhi rasa kasihan. Kau terluka dalam, perlu kau lekas berobat, katanya perlahan, jangan kau bersedih, itu akan menambah parah lukamu. Nona itu menangis. Tak usah kau pedulikan aku, katanya. Kau ambillah jalanmu sendiri, It Hiong menyerahkan sapu tangannya. Mungkin aku salah, katanya. Aku membuat kau berduka, tapi tidak ada maksudku sengaja. Kau susutlah air matamu, nanti aku abati kau, bagus sekali Tan Hang bersandiwara. Sebenarnya ia tak merasa nyeri sedikit juga, ia cuma mempergunakan akal wanita pada umumnya. Ia melihat bahwa ia telah memperoleh kemenangan. Di dalam hati ia girang bukan main tapi di depan si anak muda ia tampak berduka dan lesu. Ia berkeputusan membuat anak muda itu menjadi budaknya, ia mengawasi orang tanpa membuka suara, kemudian ia sambuti sapu tangan itu. Empat buah matu saling bertemu. Wajah si Nona perlahan-lahan tampak tersenyum hingga ia menjadi manis dan cantik sekali. It Hiong yang merasa jengah menjadi tak senang hati. Sedikit juga ia tak menyangka bahwa Nona di depannya itu lagi main sandiwara. Sebaliknya ia mengira Nona itu tentunya ingin ia yang tolong menghapus air matanya. Tak ingin ia melakukan itu, tapi ia takut si Nona nanti menangis lebih jauh. Maka terpaksa ia mengambil pulang sapu tangannya, terus ia menyusuti air mata orang. Habis berbuat begitu anak muda ini tertunduk. Ia bagaikan orang yang merasa bersalah sendirinya. Inilah karena ia masih muda dan terlalu pulos, belum ada pengalamannya sama sekali. Malah kemudian ia menghela nafas sendiri. Tiba-tiba saja Tan Hong tertawa sendirinya. Hanya sehabis itu mendadak dia menjerit aduh terus alisnya dikerutkan, tingkahnya seperti orang kesakitan. It Hiong terperanjat, berbareng ia merasa kasihan. Justru itu ia diingatkan pada obat mujaraknya tadi. Lekas-lekas ia merogoh sakunya dan menarik keluar kotak kayunya yang indah buatannya. Nona, kau makanlah obat ini dua lembar, katanya. Habis itu perlahan-lahan kau boleh bernafas dan mengerahkan tenaga buat membantu kekuatan obat tersebut. Setelah kau beristirahat dua-tiga jam, nanti kau semibuh seluruhnya. Obat apakah itu si Nona tanya, tampangnya lesu. Ia seperti lagi menderita. It Hiong membuka bungkusan kotaknya, ia mengambil dua lembar obatnya terus ia angsurkan pada si Nona. Inilah obatnya, lekas kau makan ia menghancurkan. Nona tan menggelengkan kepala. Dia tertawa perlahan, matanya sementara itu menatap tajam muka si pemuda. Tak tahu aku kau berpikir bagaimana terhadap aku katanya, mana dapat aku lancang makan obatmu ini anak muda itu memperlihatkan tampang sungguh-sungguh. Inilah obatmu jarab yang istimewa katanya. Inilah terutama untuk menyembuhkan luka, tak mudah aku memberikannya kepada orang lain, hanya. Hanya apa tanya si Nona tertawa. Bukankah kau tak dapat memberitahukan kepadaku nama obat ini? Selagi nama obat belum aku ketahui, mana dapat aku sembarang makannya? Tak tenang hatiku, inilah obat Sian Sian Ho Sino berkata si anak muda. Sekarang kau tentu senang memakannya, bukan bagaimana besar rezekinya Tan Hong sampai diadapat makan obatmu jarab ini berkata si Nona, teranglah sudah bagaimana kau berlaku sangat baik kepadaku, jangan omong saja berkata si pemuda tidak sabar, lekas makan obat ini, lantas kau beristirahat sambil menyalurkan pernapasanmu masih Tan Hong belum mau memakannya. Tahukah kau pantangannya memakan Ho Sinoong? Tanyanya sambil menatap dan sikapnya sangat bersungguh-sungguh. It Hiong melengat. Benarkah ada pantangannya? Tanyanya heran. Apakah itu? Pengetahuan dan pengalamanku masih sedikit sekali, coba kau tolong beritahu aku Tan Hong tertawa perlahan. Tawanya itu sedap sekali. Dahulu guruku pernah omong tentang Ho Sinoong, katanya obat itu tidak boleh terkena hawat tangan wanita atau hasiatnya bakal lenyap, karena itu tak dapat aku memegangnya. It Hiong terdiam. Lantasnya ingat halnya waktu ia mengobati ayah angkatnya, ia sendiri yang menyuapi obat ke mulut ayahnya itu, Ingewe Asyan. Tapi sekarang? Mereka adalah pria dan wanita. Hendak aku tanya kau, katanya kemudian kepada si Nona, pernah tidak gurumu memberitahukan bagaimana caranya memakai obat ini untuk wanita supaya hasiatnya tidak sampai hilang ada sahut si Nona tersenyum. Cukup asal kau yang memasukkan obat itu ke dalam mulutku, ia lantas mengangkat kepalanya untuk didongakan sedikit. Sedangkan mulutnya segera dibuka bersedia untuk menerima obat untuk dimakan. Ia memiliki mulut kecil, mulut yang dinamakan mulut buah noloh. It Hiong jujur, tak pernah ia menyangka bahwa orang sedang menggoda atau mempermainkannya. Maka tanpa mengatakan sesuatu ia mengulur tangannya membawa obat ke mulut orang untuk menyuapinya. Tan Hang menyambuti obat sedang hatinya lega bukan main, ia terus mengunyah dan menelannya. Lekas sekali mukanya tak sepucat tadi. Ialah di samping hasiat obat, hatinya pun sangat bahagia dan girang tak kepalang, sehingga dia makin tampak cantik dan manis. It Hiong mengawasi selagi ia menyuapkan obatnya. Ia melihat nona itu berdiri dalam saja dengan mata menatap dirinya serta kedua pipinya yang tampak merah gadu. Kau beristirahatlah katanya, kau duduklah di sisi jalan itu dan salurkan napasmu, aku percaya sebentar juga kesehatanmu akan pulih. Tan Hang menurut. Ia pergi ke pinggir jalan untuk duduk di situ dan bersemedi. Ia pun memejamkan kedua matanya. Selang setengah jam, ia memperdengarkan suara haha dan wajahnya tampak kecewa, sepertinya ia menyesalkan obat itu belum dapat terasalurkan benar-benar. Lalu terlihat ia membuka kedua matanya. Adik Hiong katanya kemudian. Jalam darah di bahuku ini masih seperti tertutup. Coba kau tolong membukakan. Dapatkah kau menolongku si anak muda yang lagi menantikan atau menjaga itu tercengang? Bagaimana tanyanya heran. Apakah obat mujarab itu masih belum bekerja entahlah sahut si nona pula. Napasku tetap belum mau berjalan lurus dan di dalam masih terasa sedikit nyeri. Adik maukah kau membantui aku dalam dunia persilatan? Membantu orang supaya napas dapat berjalan lurus adalah yang sulit. Buat yang ditolong sangat besar faadahnya sedang yang menolong tenaganya banyak terbuang dan tubuhnya bisa menjadi letih karenanya. Hanya kalau pertolongan diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita atau sebaliknya, itu rasanya berabe. Sebabnya ialah kedua orang yang menolong dan yang ditolong harus duduk berhadapan dan tubuh mereka, sedikitnya tangan mereka harus saling bertempelan. Dari segi kesopanan jelas kurang bagus dipandang, apalagi kalau dilakukan di tengah jalan di mana sebarang orang dapat berlalu lintas. Inilah yang menyulitkan nethiong, apalagi si wanita terkenal sebagai jago wanita kaum sesat. Apa nanti kata orang banyak? Ketika itu sudah mendekati maghrib, di tengah jalan itu tak tampak orang berlalu lalang. Walaupun demikian, si anak muda berdiri menjublak. Ia bimbang walaupun terhadap si nona tak sedikit juga ia mengandung maksud tak baik. Ia justru menghendaki habis memberi obat itu untuk segera berlalu memisahkan diri. Kalau ia memberikan bantuan tenaga dalamnya, bagaimana andiaka tak ada orang yang memergokinya? Cerita jelek bisa menyebar, apalagi kalau yang melihatnya adalah pihak yang tak menyukainya. Maka itu, daripada nanti terbit salah mengerti, ia ingin mencari satu jalan lain yang sempurna. Tanhang memikir sebaliknya. Hosinong telah membuatnya sembuh, tapi ia masih menghendaki lebih daripada kesembuhannya. Ingin ia menempel dan mendapatkan si anak muda yang tampan dan gagah, yang hatinya mulia itu. Maka inilah kesempatan yang baik untuk mereka berdua bisa berada berdekatan lama-lama. Melihat orang berdiam saja, nona tan segera mendesak. Kenapa kau masih berdiri menjublak saja tegurnya manis? Aku toh cuma minta bantuan sedikit dari tenaga dalammu, mengapa kau mesti memikirkannya lama-lama bukan begitu? Berkata si anak muda ayal-ayalan. Aku lagi memikirkan bagaimana kalau orang mergoki kita berdua di sini? Orang bisa salah mengerti. Bagaimana kalau kau makan pula Hosinong lagi di dalam hati Tanhang tertawa geli. Tapi ia tak putus asa. Hendak ia mencoba lebih jauh. Apa gunanya Hosinong tanyanya? Aku telah memakannya cukup banyak. Kekuatiran kau tidak beralasan. Lihat, saat maghrib akan segera tiba. Lihat, di sini tidak ada orang lain siapa juga. Siapakah nanti yang melihat kita? Lagi pula, adik, kau lah orang Kang Ou sejati. Buat apa kau bertingkah seperti wanita Itiong kena didesak? Pertama karena ia percaya orang sangat membutuhkan tenaga bantuannya itu. Kedua ia ingin lekas-lekas meninggalkannya. Lebih baik ia membantu daripada ia berdiam saja bersama nona itu. Kalau orang melihat mereka maka akan menimbulkan kecurigaan. Kalau ia membantu dia dengan segera ia bisa cepat berlalu. Maka akhirnya ia bertindak menghampiri nona itu untuk duduk di belakangnya. Kedua tangannya diletaki di punggung orang. Mulanya ia menggertak gigi guna menguatkan hatinya buat menahan rasa malu atau likatnya. Seterusnya ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk terus disalurkan ke dalam tubuh orang. Tanhang diam saja, hatinya berbunga-bunga. Akalnya telah berhasil dengan baik, bukan kepalang puasnya. Ia menerima saluran tenaga dalam dengan perasaan melayang-layang. Seng waktu berjalan cepat. Lewat kira-kira satu jam, It Hiong menarik pulang kedua tangannya, terus ia bangun. Sesudah menghela nafas, ia lompat memisahkan diri sejauh lima kaki lebih. Di situ ia berdiri sambil mengawasi si nona. Kau telah sembuh seluruhnya, nona katanya. Nah, perkenankanlah aku memisahkan diri. Tanhang terkejut, ia mengawasi anak muda itu, perlahan-lahan ia bangkit untuk merapikan pakaiannya, ia tampak lesu dan heran. Bagaimana, eh adik, tanyanya. Kenapa kau mau pergi begini cepat telah aku tolong obati kau, nona katanya It Hiong. Sekarang kau telah sembuh, karena itu buat apa aku berdiam lebih lama pula di sini. Lagi pula, mendadak si anak muda menghentikan kata-katanya. Tanhang mendelong mengawasinya. Adik katanya, apapun yang kau ucapkan, tak nanti aku sesalkan kau. Kenapa kau agak bersangsi? Bicaralah, jangan khawatirkan aku, It Hiong ingin lekas pergi, mendengar ucapan si nona, ia tak dapat beragu-ragu lagi. Lagi pula kita berbeda, golongan kita berbeda jalan satu dengan lain. Ia melanjuti, aku dari pihak lurus, kau sebaliknya, hingga ada kemungkinan dalam pertemuan di Gunung Taisan nanti apakah kita bakal menjadi kawan atau lawan satu sama lain masih belum dapat ditentukan dari sekarang. Biarlah kita bertemu pula kelak nona itu tampak sangat berduka. Sayang aku berasal dari golongan sesat, katanya berterus terang. Memang, mana bisa aku bersahabat dengan murid terpandai dari tekcius yang jin, ahli pedang terkenal di jaman kita ini? Hanya pertemuan kita ini membuatku tak dapat melupakannya, terutama tadi pertolonganmu. Aku hanya itu seorang wanita, ilmu silatku tidak berarti, akan tetapi walaupun demikian, kelak di kemudian hari, aku akan membalas budimu ini. Sekarang kau terimalah dulu ucapan terima kasihku, dengan air mata berlinang, tanhang merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada si anak muda. Air matanya itu benar-benar bercucuran. Ithiong terperanjat dan heran. Itulah hurusan kecil, nona jangan kau buat pikiran, katanya, kau anggaplah pertemuan kita ini sebagai pertemuan secara kebetulan dalam sekilas waktu saja. Hatiku sedang pepat sekali, ingin aku lekas mendapat pulang kita pedangku, maka itu nona harap kau merawat dirimu baik-baik. Habis mengucap demikian, Ithiong memutar tubuhnya dan berlalu dengan tindakan lebar. Tanhang membanting kaki. Ada yang lebih baik, serunya, aku masih hendak bicara. Habis aku bicara, barulah kau pergi, dapat bukan mau tak mau Ithiong menoleh ke belakang dan menghentikan tindakannya. Nona mau bicara apa ia menegaskan. Tanhang menghampiri beberapa tindak. Dalam hal kitab pedang itu, aku yang bersalah, ia mengaku perlahan. Karenanya walaupun kasudi memaafkan aku, hatiku terus tak enak dan tak tenang. Bagaimana adik, dapatkah kau mengijankan aku terus mendampingimu supaya aku bisa bekerja sekuatku untuk mendapatkan pulang kitab ilmu pedang itu? Dengan jalan itu saja barulah aku dapat menebus kesalahanku ini, mendengar suara orang itu, parasnya Ithiong berubah menjadi gemas dan kasihan bergantian. Mengingat hilangnya kitab pedang itu ia mendongkol tapi melihat wajah si Nona ia merasa kasihan. Nampak jelas si Nona benar-benar menyesal bahwa orang asalnya sesat tetapi liang simnya, hati sanubarinya masih putih bersih. Kau baik sekali Nona, terima kasih, katanya. Tiongit Hiong bodoh, tapi sejak dia memunculkan diri, dia telah berketetapan untuk hanya bersama sebatang pedangnya menyapu semua orang sesat yang merintanginya, tak biasa dia menerima bantuan orang atau orang-orang yang berkedudukan sebagai lawan dari pihakku. Jika sampai itu terjadi, mungkin orang itu tak merasa malu, tapi aku, aku jadi memperhina pihakku sendiri Tan Hong tertawa kecil. Adik yang baik, maafkan aku bicara sejujurnya katanya. Ketika kau mengacau, kecuali Kim He'e Kiong Lipunca Ngo Im Hong, bukankah Tok Nyo Chu Yau Siaw Hoa ada mengimpil di belakangmu dan dia membantumu? Cuma lah, Yau Siaw Hoa dari kalangan mana, aku tidak tahu sama sekali kata-kata itu membungkam Ed Hiong. Maunya bicara tapi gagal. Sedetik itu ia lantas membayangi bagaimana waktu itu Yau Siaw Hoa telah bekerja hebat untuknya, hingga budinya menjadi besar sekali budi mana tak dapat ia melupakannya. Siaw Hoa telah membantunya secara mati-matian. Sekarang pun, mengingat Nona itu, ia merasa terharu dan bersyukur sekali. Kiranya juga dalam golongan hitam ada seorang wanita yang demikian tulus dan ikhlas. Dan sekarang di hadapannya ini, muncul seorang Tan Hong. Masih lewat beberapa saat, sebelum Ed Hiong dapat menenangkan hatinya. Sulit untuknya mengambil keputusan. Oh Ed Hiong pikirnya kemudian, Ed Hiong kaulah laki-laki sejati. Dapatkah menerima dirimu dijaga wanita? Bagaimana pandangan orang mendapatkan kau bersama seorang Nona dari kalangan sesat? Tidakkah mereka akan mencertawakanmu karena memikir begini? Ia terus menjawab si Nona, tentang Yau Siaw Hoa, aku menyesal sekali. Bukankah pepatah berkata peristiwa lama jangan dilupai, tak dapat dilupai dan peristiwa baru, yang belakangan bakal terjadi dapat mengambilnya sebagai teladan. Maka itu Nona, tak berani karena urusanku, aku nanti membahayakan dirimu. Habis berkata begitu, ia lantas memberi hormat, terus membuka tindakan lebar dan berjalan pergi. Tan Hong terkejut saking bingung. Ia lompat menyusul dan mendahuluinya, terus ia menghadang di depan orang. Maafkan kakakmu yang bicara terus terang, katanya. Suaranya menandakan dia mendongkol berbareng berdosa dan menyesal, maaf kalau aku membuat kau bergusar. Hanya mengenai urusan mencari pulang kitab pedang itu, aku masih hendak menanyakan sesuatu. Tahukah kau Hian Ho si Imam Tua kemana perginya dia? It Hiong heran hingga ia melengat. Imam hidung kerbau itu, bukankah dia telah lari pulang ke Kam Hei E Kiong di Ngo Im Hong? Dia balik bertanya. Mendengar jawaban itu si Nona menghela nafas. Saudaraku yang baik katanya, kalau sekarang kau menyusul di Akeng Go Im Hong, kau bakal melakukan perjalanan sia-sia belaka. Sejak kau merusak Kam Hei E Kiong, imam tua itu sudah kabur ke gunung Kyo Hiong San, ke kuil Chiang Ceng Hiong, di deretan bukit Karang Hau Yong Chiang. Oh, begitu seru si anak muda, habis kenapakah bukannya dia bersembunyi di Kyo Hiong San untuk menutup diri dan memikirkan segala perbuatannya yang salah? Dia justru kelayapan kepek, seetau. Dia mau bikin apakah Tan Hong tertawa geli? Perbuatannya orang-orang rimba persilatan mana dapat ditentukan dari muka sahutnya balik bertanya, sekarang ini saat jago dari luar lautan dan dalam negara saling berebutan kekuasaan. Bukankah saatnya pertemuan persilatan di gunung Tai San sudah tak jauh lagi? Maka itu menurut terkaanku, pasti imam tua itu tengah mendapat perjalanan mencari kawan sesamanya dan kebetulan saja ia lewat di sini. It Hiong berdiam sejenak, baru ia bertanya pula cepat, kenapa imam tua itu mengetahui perihal kitab ilmu pedang itu terjatuh ke tanganmu dan dia datang menghadang perjalanan untuk merebutnya? Tan Hong agak sengit. Katanya, apakah kau tak pernah mendengarnya? Hal itu sudah terjadi karena sepak terjangnya si budak setan Teng Hiong muridnya Tian Bin Lo Jinit Hiong menganggap sudah tak perlu lagi ia berbicara lebih lama pula. Nah, sampai jumpa pula katanya seraya terus tubuhnya melompat ke depan tanpa menoleh lagi. Tepat tubuhnya bergerak, bergerak pula tubuhnya si Nona, maka dalam sedetik itu lenyaplah dua bayangan orang di dalam seng gelap bulita. Sekarang marilah kita menoleh pula kepada Nona-Nona Kiawin dan Giyok Peng yang berada di tengah jalan ke arah barat, yang sudah menghajar kabur Cintong Sin Bajingan dari Pulau Hak Keng Tu dan telah melepaskan diri dari Gak Hang Kun, Maksud utama mereka berdua ialah mencari Tian Yit Hiong. Mereka itu mau mengajak si pemuda pergi ke Hek Peng Cuguna mencari Tan Hong buat meminta pulang kitab pedang istimewa. Malam itu mereka dilayang dan terus mencari penginapan. Kapan satu malam telah dilewatkan, pagi-pagi sekali mereka sudah bangun tidur, berkemas dan berangkat. Karena mereka hendak mengambil jalan kaki, mereka menitipkan kuda mereka kepada Jongo sambil memesan untuk merawatnya dengan baik. Dalam waktu singkat, mereka sudah sampai di Lao Siapang sebuah tempat terpisah tanjakan. Adalah di atas tanjakan itu terdapat sebuah pohon kayu yang besar, yang tumbuhnya entah sudah berapa banyak tahun. Akar kedua pohon itu melingkar-lingkar menutup. Jalanan Pohonnya tidak terlalu tinggi, besarnya sepelukan sepuluh orang. Pohon pun subur sekali, banyak cabangnya dan lebat daunnya hingga dilihat dari jauh pohon bagaikan payung yang tengah terpentang. Hingga sekitarnya menjadi teduh. Perkampungan pun berada tak jauh dari pohon besar itu dan itu merupakan sebuah pasar kecil. Berdua kiawin dan giyok penduduk berpeduh di bawah pohon raksasa itu, meti mereka diarahkan ke kampung hingga mereka dapat melihat orang berlalu-lalang atau mondar-mandir. Sampai mendadak mereka mendapati satu orang berlari-lari ke arah tanjakan atau lereng itu dan larinya cepat hingga lekas sekali dia itu sudah sampai. Kedua nona itu melihat seorang tosu atau imam yang sebelah matanya picak yang tubuhnya besar dan kekar. Bahkan giyok peng mengawasi dengan penuh perhatian. Kakak katanya pada kiawin perlahan dan sambil menarik tangan orang. Aku rasanya mengenali dia. Ingatkah kakak siapa dia bukankah dia si pendekta tua dari Kim He'e Kiong Dinggero Im Hang Sahwut Kiawin sambil meneliti wajah orang. Kita harus waspada juga si imam agaknya terperanjat ketika melihat kedua nona itu. Hanya sebentar lantas dia menghunus pedangnya dan membentak, Hi, bocah perempuan, kau pernah apa dengan pet paisin kit si pengmistua bangkotan? Kera bagaimana kalian berdiri di sini memenggat jalanku? Imam itu ialah Hian Ho Chin Jin. Dia kabur sesudah terjadi perampasan kitab silat. Dia juri betul terhadap Put Hiong dan selama lari menyingkir itu dia sangat takut ada yang menghadang dan mengganggunya. Demikianlah waktu ia melihat kedua nona itu. Kecurigaannya muncul dengan sendirinya. Sejenak itu dia belum tahu siapa kedua nona itu tetapi dia merasa seperti mengenalnya. Dia ingat-ingat lupa. Demikianlah dia menegur. Teguran yang seperti juga membuatnya membuka rahasia sendiri. Halnya dia sedang ketakutan. Kiawin sangat cerdas. Ia dapat menerka jelek. Kau membuat apa di tengah jalan ini ia balas membentak. Kalau kau tidak memberi keterangan yang jelas, jangan harap kau dapat lewat di sini Hian Ho membalingkan pedangnya. Matanya pun menatap bengis. Dengan perlahan dia bertindak maju, tampangnya sangat garang. Nampaknya dia sangat mengancam. Bagaimana kepandayan kamu berdua jika dibanding dengan kepandayannya Tan Hong dari Hakkeng Tu? Dia tanya nyaring. Kiar bagaimana kamu berani merintang itu ya kamu rupanya kamu sudah bosan hidup dengan cuyad dia membahasakan dirinya. Artinya ialah imam yang suci atau kesohor. Kiawin tidak mengambil peduli akan lagak orang itu. Kau telah merampas kitab ilmu pedang dari tangannya Tan Hong katanya memancing. Beranikah kau menyangkal itu? Kau kenalkah aku? Aku Cio Kiawin, muridnya Tek Cio. Siang Jin. Lekas kau serahkan kitab Sam Chai Kiam itu pada kami diok penglantas menyelak. Katanya keren, siapa yang tak ingin orang ketahui perbuatannya. Tak ada jalan lain daripada jangan melakukan perbuatan itu. Hian Ho mengira orang tahu jelas perihal perampasan kitab pedang di Peksek Tau. Dia tertawa dingin. Dia membesarkan nyalinya. Kata dia keras dan menantang. Ya, kitab pedang itu ada pada toya kamu. Aku tidak takut dengan kawanan budak, kamu mempunyai kepandayan buat merampasnya atau tidak. Ya Win puas mendengar suara orang itu. Jadi untuknya tak ada lagi keraguan-raguan tentang imam dari Kim Hei Eiklong itu. Maka ia pun menghunus pedangnya. Jangan kau bergalak-galak tegurnya. Jangan kau bertingkah. Hendak aku tanya kau, bagaimana kepandayan ilmu pedangmu apabila dibandingkan dengan kepandayan ketua kamu. Hian Ho habis sabar. Sudah bentaknya. Nah, kau sambutlah pedangku ini dia benar-benar maju menyerang dengan jurus anginmu. Semerontok menyapu daun pedangnya menabas ke arah pinggang nona cio. Sementara itu Giyok Peng yang dirang menyaksikan kecerdasan Kia Win hingga si imam mudah saja seperti membuka rahasia mengenai kitab pedang mestika yang dipersenketakan itu, telah memasang netleh tajam. Ia tertawa. Dan berkata, Eh, hidung kerbau. Tanpa dihajar, kau telah membuka rahasiamu sendiri Hian Ho membungkam, cuma pedangnya yang digeraki. Ketika Kia Win menyambut, maka keduanya lantas bertarung. Hebat si imam menyerang, karena dia ingin lekas-lekas merebut kemenangan, supaya dia tak usah menyiayakan waktu. Kia Win tahu imam itu lihai di alah lawan dari kelas 1, maka itu ia tidak mau berlaku sembrono. Lebih baik tak ingin ia keras lawan keras. Karenanya ia segera menggunakan tiim ciong, ilmu lompat dan ringan tubuh tangga mega. Didesak lawan secara hebat itu, ia melayani dengan lebih banyak loncat sana dan loncat sini, kebanyakan ia berkelit saja. Hian Ho mengharap segera memperoleh kemenangan, kesudahannya hatinya menjadi kurang tentram. Kewalahan dia melayani kegesitan dan kelincahan si nona. Tak dapat dia mendesak orang hingga orang suka melayani dia sama serunya. Tapi dia tidak putus asa. Dia mendesak terus, dia ingin lekas pulang ke kudilnya. Giyopeng menonton di pinggiran, otaknya bekerja, ilmu pedangnya imam ini tidak dapat dipandang ringan. Kalau dia dilayani secara begini sampai kapan pertempuran akan berakhir ia lantas memikir buat turun tangan, tapi ia malu sendiri. Bagaimana dapat ia menkeroyok? Dia akhirnya cuma menonton terus, tetapi pedangnya ia hunus. Masih pertempuran berlangsung, kedua pihak sama unggulnya. Yang satu keras yang lain lunak, tapi si lunak tak sampai terdesak ke pojok. Lewat 80 jurus masih yan ho belum sempat meloloskan dirinya. Hal ini membuatnya mendongkol berbareng sibuk sendirinya. Hatinya tak tenang, lantaran ini dia memikir akal. Kebetulan ketika satu kali si nona balas menikam padanya, dia berkelit dengan lompat ke samping sebuah pohon besar, untuk terus berlindung dan menghilang di belakang pohon itu. Akar pohon banyak dan muncul berlengketan, sedangkan pohonnya juga ada durinya dan ada pohon rotan yang mengelilitnya. Bagian atas pohon itu dapat pula menjadi tempat sembunyi yang baik sekali. Melihat orang berkelit itu, Kiawin hendak menyusul, namun mendadak ia ingat pek patah yang mengatakan penjahat terdesak, jangan dikejar sendirinya. Ia lantas menunda maksudnya mengejar itu. Giyokpeng di lain pihak pun berseru, kakak jangan susu dia. Awas dia menggunakan tipu daya liciknya, dia licik sekali sahut Kiawin penasaran. Dapatkah kita tak berferbuat sesuatu atas dirinya Giyokpeng tertawa? Dia berpengalaman, dia dapat mengendalikan dirinya. Musuh di tempat gelap, kita di tempat terang, itulah berbahaya buat kita, katanya sabar, karena sudah pasti kitab di tangannya, kita sabar saja. Mustahil dia dapat memilikinya buat selama-lamanya? Mustahil pula dia dapat pergi sembunyi ke atas langit Kiawin mengawasi ke belakang pohon raksasa itu, yang lebat dengan dahan-dahan dan daunnya, hingga sukar melihat menembusinya. Kemudian ia berpaling pada kawannya dan berkata, bagaimana kalau kita bakar saja? Dapatkah dia lolos? Bagus kakak Giyokpeng berseru. Kita menggunakan api membakarnya. Bagus lantas kedua nona bekerja mengumpulkan daun-daunan kering terus ditumpuk di tepi petohonan lebat itu, di sisi pohon kayu besar. Setelah itu mereka menyalakan api. Tidak lama maka api sudah mulai menyala besar, berkobar dan asapnya mengepul-ngepul. Bahkan mereka berdua berdiri di kepala angin untuk berulang-ulang mengebut ke arah api itu untuk membantunya berkobar. Sebagai akibatnya dari nyala api itu, burung-burung pada beterbangan pergi dan tikus serta binatang kecil lainnya lari serabut. Api makin besar dan panas dan asap makin tebal. Karena itu kedua nona lompat turun ke bawah panjakan, menyingkir dari hawa panas dan asap itu. Dari tempat jauh mereka memasang mata. Dari jauh api dan asap terlihat tegas, belum lama maka berdatangalah orang-orang kampung di sekitar situ guna melihat dan kalau perlu membantu memadamkan api. Suara jadi riuh dengan bunyi kentongan dan gembreng. Menyaksikan kesibukan penduduk situ, Kiawin menyesal sudah membakar pepohonan itu. Artinya mereka sudah meyusahkan penduduk setempat. Maka bersama Giyok Peng ia berlari-lari memapaki rombongan orang kampung itu. Orang yang lari di depan rombongan itu adalah seorang pria tua dengan rambut ubanan, tangannya mencekal tongkat, janggutnya bertebaran di antara tiupan angin. Dia sudah tua tapi dia dapat berlari keras. Tak lama tibalah orang itu beserta kawan-kawannya. Jangan-jangan api itu disebabkan siluman ini, si orang tua itu berkata di dalam hati, selekasnya dia melihat kedua nona berlari ke arahnya. Melihat jurusannya ia menerka dari mana nona itu datang, yaitu dari tempat pohon kayu besar itu. Setelah datang dekat satu dengan lain, Giyok Peng mendahului menyapa, paman bagaimana caranya memadamkan api itu ia pun seperti Kiyawin tetap merasa tak enak hati. Orang tua itu mengawasi kedua nona bergantian. Apakah nona-nona sedang berlalu-lalang di sini? Dia balik bertanya, apakah barusan nona dapat melihat seorang imam lewat ini? Matanya hilang sebelah dan tubuhnya menggembol pedang nona pengmelengak. Ia bukan dijawab malah balik ditanya. Karena ini ia tidak lantas memberikan jawaban. Ia justru mengawasi. Orang tua itu menatap. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Tanyanya, tampangnya tak puas. Kiyawin segera melangkah maju, ia memberi hormat. Maaf paman, katanya mewakili kawannya. Paman menanyakan tentang imam bermata satu, apakah paman memaksudkan Hian Ho Chin Jin dari Kim Hei E Kiong, Ngo Im Hang benar sahut orang tua itu, apakah kalian melihat dia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.